Halo teman-teman, selamat datang di channel Super Nimi, kita akan membahas seputar Dragon Ball. Sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton! Ultra Instinct merupakan salah satu teknik terkuat yang ada di dunia Dragon Ball. Untuk bisa mendapatkan kemampuan atau teknik ini tidaklah mudah, bahkan bagi seorang dewa penghancur sekalipun. Kemampuan Ultra Instinct membuat tubuh penggunanya bisa bereaksi cepat dan bertarung secara mandiri, tanpa harus dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Meskipun teknik ini sangatlah sulit untuk didapatkan, ada beberapa karakter yang memiliki potensi untuk mendapatkannya. Mari kita bahas satu persatu. Bejita memang merupakan karakter yang tidak akan pernah mau mengalah dari sosok seorang Goku dalam masalah kekuatan. Bejita selalu bermimpi, suatu hari nanti dia akan bisa melewati kekuatan Goku, meskipun dia sudah menjadi salah satu karakter terkuat di serinya. Bejita sepertinya merasa kalau dia masih belum cukup kuat dan perlu mempelajari teknik Ultra Instinct. Dalam melatih jiwanya dengan para penduduk di planet Jadars dalam Ak Galaktik Patrol Prisoner, satu langkah lagi maka Bejita akan bisa mendapatkan kekuatan dari Ultra Instinct. Meskipun dia sangat ingin meraih kekuatan tersebut dengan caranya sendiri, besar kemungkinan dia pada akhirnya akan mendapatkan kemampuan untuk mengakses Ultra Instinct. Virus merupakan dewa penghancur dari alam semesta tujuh, dan merupakan salah satu karakter terkuat di serinya dan di alam semestanya. Virus diketahui memiliki kemampuan untuk mengakses teknik Ultra Instinct. Meskipun sama seperti Goku, kemampuannya tersebut masih belum sempurna. Virus masih butuh waktu lagi untuk bisa menguasai sepenuhnya kemampuan Ultra Instinct, dan benar-benar menjadi sosok yang paling kuat di antara yang lain. Campa merupakan saudara dari virus, dan merupakan dewa kehancuran dari alam semesta enam. Sama seperti virus, Campa juga merupakan karakter yang sangat kuat, dan sudah dilatih dengan sangat keras oleh Fados. Campa sepertinya tahu teknik Ultra Instinct, tapi dia sepertinya tidak tahu bagaimana menggunakan teknik atau kemampuan tersebut. Menjadi seorang dewa kehancuran, rasanya wajar jika kemudian Campa memiliki kemampuan untuk menguasai teknik Ultra Instinct. Jika memang dia mau berlatih dengan keras, Campa mungkin bisa mengikuti jejak virus untuk hal ini. Gohan merupakan anak dari pasangan Goku dan Cici, yang mana membuat Gohan menjadi separuh saya dan separuh manusia. Gohan dikenal sebagai sosok yang sangat kuat, sama seperti ayahnya. Tapi, karena banyaknya tugas yang dia harus kerjakan, membuat Gohan tidak bisa berlatih dengan serius. Selepas Turnamen of Power, kini Gohan mulai kembali berlatih dengan keras. Ada kemungkinan di masa depan, dunia Dragon Ball akan mengalami sebuah kekacauan dan bencana besar lagi, dan Gohan yang harus maju untuk mengatasi semua itu. Untuk alasan itulah banyak fans yang berharap jika Gohan akan tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Gohan belajar tentang Ultra Instinct dari Mirus. Gohan bisa melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Baik teman-teman, itu tadi beberapa prediksi kami siapa saja karakter Dragon Ball yang akan bisa menggunakan kekuatan Ultra Instinct. Jika kalian ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu ya. Terima kasih. Salam Super Nimei Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!